Hai baik teman-teman kali ini saya akan mencoba membuat tutorial Hai bagaimana caranya mengaktifkan Windows ya di sini teman-teman mungkin ada mengalami komputernya atau laptopnya di sebelah kanan bawah ini ada tulisan activate Windows disini artinya Windows kita itu sudah expire ya Bagaimana cara menghilangkannya ini teman-teman Hai tinggal klik Windows dan air nanti di sini ada stop rail ya lalu ketikan regedit lalu klik OK kita yes ini kita kebetulan pakai Windows 10 ya Nah lalu kita klik kai lokal mesin nah disini klik lokal lalu pilih software Hai nah setelah pilih software baru kita cari Microsoft Nah setelah Microsoft lalu kita cari Windows NT Scroll kebawah hai 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 Windows NT nah ini Windows NT lalu kita besarkan ya pilih current version nah maka disini teman-teman akan melihat ya Hai banyak file-file kita pilih Hai software Hai kita pilih software protection Hai software nah ini protection platform kita lalu kita lalu pilih aktifasi nah disini ada file-file kita pilih manual disini manual kita klik kanan lalu pilih modifi Hai nah disini ada angka 0 kita rubah nolnya menjadi satu lalu kita oke Hai nah setelah ini kita Hai restart komputer kita ya Hai restart komputer kita Hai baik teman-teman berikut tampilan ketika Hai PC kita sudah di restart jadi yang tadi di kanan bawah ini ada Hai bacaan ya aktifai Windows sekarang sudah hilang Hai nah begitulah teman-teman cara untuk menghilangkan aktifid Windows 10 ya semoga bermanfaat Terima kasih me ruangan hai 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 Terima kasih.